Tepuk tangan untuk B.E. Orang bata itu cinta kemewahan. Kayak aku gini, banyak mobilku. Senin yang merah. Selasa yang silver. Rabu yang abu-abu ini. Lai, tolong minggir Lai, mau keluar. Oh siap bos, siap. Yuk jalan. Hati-hati bos. Siap. Duit. Cinta ngali aku. Selamat malam, Horas. Kata Bung Karno ya kan. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Minggu lalu aku udah lucu ya, kalo minggu ini gak lucu. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Buat dewan juri, kalo sampe lupa, berarti kalian gak ingat. Lihat, suka-suka lah orang Batak. Ngomongin cinta, cinta itu pertama kali kita lihat di mana? Di sinetron. Dan menurutku, sinetron Indonesia itu harus berterima kasih sama figur Batak. Dalam adegan sinetron itu biasanya kan ada cewe cantik lagi jalan, mau di jamret, ada cowok nolongin, terus mereka jatuh cinta. Atau gak ada cewe cantik, ada angkut mau nabrak, ada cowok nolongin jatuh cinta. Ini kan yang jamret sama supir angkut diperankan orang Batak kan biasanya. Tapi kenapa figur Batak ini selalu jadi peran pembantu? Jarang jadi peran utama. Karena memang kalo jadi peran utama jadi gak keren sinetronnya. Masa sinetron judulnya angkut yang tertukar? Kalo yang kembar-kembar gitu, tigor dan tagor. Atau kalo dulu ada sinetron romantis kan, kejar ladaku kaku tangkap. Kalo Batak, kejar ladaku karena aku bawa dompetmu. Gak keren gitu ya. Kata orang aku ngomong galak gitu kan, keras-keras. Aku juga gak tau kenapa, tapi kupikir-pikir mungkin ini karena aku kebanyakan nonton FTV. Kalian perhatikan aja FTV itu ya kan, ceritanya selalu kayak gitu. Tiga fase. Pertama itu ketemu. Habis itu berantem, habis itu jatuh cinta. Makanya aku setiap ketemu orang, pengen berantem aja. Pasti nanti jatuh cinta ini pikirku kan. Ada cewek cantik gitu kan, weh jelek banyak kali kayak kau. Pantanmu pese. Padahal dalam hatiku, mampus bentar lagi jatuh cinta lah kau ini. Tapi FTV itu gitu-gitu aja ceritanya ya kan. Ketemu, berantem, jatuh cinta. Kalaupun ada variasi paling, ketemu, berantem, mati lampu, gak tau akhir cerita. Kayak gitu. Harusnya dikasih variasi lah gitu kan. Contohnya ketemu, berantem, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, mati, baru jatuh cinta. Terus FTV seringnya dimana? Di Jogja sama di Bali. Jarang di Medan. Karena memang kalo di Medan gak cocok. Ketemu, berantem, belum jatuh cinta, udah ada yang mati. Lagianpun kalo FTV di Medan judulnya masa? Calon pacarku mati, kubunuh. Apalagi kalo aku yang merankan. Calon pacarku mati, kucubit. Gak ketawa kalian, kucubit kau. Terimakasih Horas. Bene. Kompor kas lah kau. Bene. Salah satu hal yang gua suka dari lo malam ini adalah, lo mau bahas tema-tema yang sebenernya udah disering banget dibahas komik-komik lain. Cuman tetep jadi lucu. Keren. Dengan waktu 255, berarti Bene sukses pada malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi tuh Bene. Terima kasih. Terima kasih.